Indonesia itu merdeka merebut kemerdekaan ini susah payah harus berkorban nyawa, harta, dan lain-lainnya yang dibangun awal pertama kali adalah oleh General David Kosius jadi General David Kosius itu adalah gubernur general yang berada di wilayah Jawa Tengah pada tahun 1818 pada masa kolonial Belanda itu mendapat serangan dari Pangeran Benugoro tepatnya pada tahun 1825 sampai 1830 akhirnya benteng ini dipersiapkan untuk menggempur Kesultanan Jogjakarta pada waktu itu jadi pada masa tersebut generalnya pun diganti disini gubernur generalnya yaitu Cornelis van der Wijk karena beliau tadinya dari Aceh akhirnya digeser ke Jawa karena banyak pemberontakan yang akhirnya pada tahun 1948 terjadi agresi militer Belanda yang kedua untuk menggempur Jogjakarta dan disini juga ada namanya Jembatan Kemit jadi sebelah barat ini mulai dari Jembatan Kemit ke sini termasuk benteng ini milik Belanda nah sementara Kemit ke arah ke bumi Jogjakarta itu milik Indonesia disitu dari pertempuran waktu penggempuran untuk agresi militer kedua ketika setelah saya sampai disini itu ternyata memang suasananya bagaimana perjuangan bangsa kita itu yang dulu melihat trali-trali itu sebenarnya benteng ini banyak menyimpan sejarah bangsa kita takjub ya masih ada itu bangunan lama tapi ya masih tertata rapi masih dijaga keaslian ingin lebih mengenal sejarah dari zaman dulu sampai sekarang ada apa aja sih sebenarnya selama ini kan kita hanya lihat di buku atau dari berita kalau nggak mengunjungi langsung itu penasaran gitu selamat menikmati